Kabar sangat mengejutkan, kini Reza Zakaria atau yang lebih dikenal dengan sebutan Reza DA kini kembali menikah dengan seorang wanita cantik. Diketahui Reza DA menikah dengan seorang perempuan cantik yang bernama Amirah Karaman. Pernikahan Reza DA digelar pada hari ini di Surabaya, yang ditetapkan pada hari Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Kabar pernikahan Reza DA dan Amirah dibagikan oleh Mua Adela Hadad dikutip di akun Instagram pribadinya. Kabar tersebut pernikahan Reza DA dan Amirah dibagikan oleh Mua Adela Hadad di akun Instagram pribadinya. Dilihat dari unggahannya videonya, Amirah tampil sangat cantik sebagai pengantin baru dengan riasan bertema Romantik Arabian, The Royal Wedding Reception, Congrats on the Wedding Mer Reza dan Mrs. Amirah. Thank you for trusting me to invite me on special day in Surabaya. Special request from Romantik Arabian Bride by Adela Hadad, tulis Adela Hadad dikutip Mama Gini, dalam Instagram pribadinya Adela Hadad 17, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Dalam unggahan wedding organizer, dalam unggahan tersebut Reza DA mengucapkan ijab kabul dengan bahasa Arab dengan lancar. Selain itu di unggahan Instagram Mua, Reza DA juga membawakan sebuah lagu untuk sang istri Seraya membawa sebuket bunga saat resepsi. Unggahan kabar bahagia Reza DA yang menikah lagi langsung dibanjiri komentar netizen yang kaget dengan kabar tersebut. Kendati demikian banyak juga netizen yang memberikan ucapan selamat kepada jebolan ajang pencarian bakat musik dangdut di salah satu acara di televisi nasional. Selamat menempuh hidup baru Eza, semoga jadi keluarga yang samawa langgeng sampai kakek nenek. Namun tak sedikit pula yang terkejut mengetahui Reza Zakaria menikah untuk kedua kalinya. Masya Allah Reza DA dan Amira semoga samawa amin untuk diketahui Reza Zakaria sebelumnya menikah dengan Falda Alfiana. Namun keduanya resmi bercerai pada tanggal 14 September 2021, hubungan Reza Zakaria dan Falda Alfiana bahkan memburuk ketika usia pernikahan mereka baru 4 bulan. Bahkan Reza DA ketika itu memulangkan Falda Alfiana ke rumah orang tuanya. Reza DA pun pernah menyinggung soal kebohongan sang mantan istrinya sebagai penyebabnya. Terima kasih telah menonton!